Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan turut batu kacita atas kejadian yang menimpa keluarga alam marhum Bina dan alam marhum Eki. Jadi saya selaku kuasa hukum daripada orang tuanya PS ya, ini sebagai ayah kandung ya, saya akan mencoba mencari bukti-bukti bahwa pegi setiawan yang mana yang dimaksud dalam pelaku pembunuhan tersebut. Karena berdasarkan keterangan dari orang tuanya PS, sewaktu kejadian PS itu ada di Bandung. Jadi kejadian tanggal 27 Agustus 2016 Jadi saat itu menurut keterangan daripada orang tuanya 27 Agustus 2016 Peggy, Ibnu, Robi, Parman, Iwan mengantar bondol naik angkot. 27 Agustus 2016, jam 8 malam mengantar bondol naik angkot. Tujuannya bondol mau ke terminal lebih panjang untuk pulang ke Cirebon. Jadi jam 8 malam posisi pegi saat itu masih di Bandung. 27 Agustus 2016, kejadian jam 11 kurang lebih sekitar jam 11. Saat itu belum ada tol. Apakah mungkin dalam waktu yang secepat itu bisa sampai mendahuli daripada bondol? Itu yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa saat itu tanggal 27 Agustus itu setelah gajian sesuai dengan bukti yang rekap dari yang diperlihatkan oleh klien kami ini ini 26 Agustus 26 Agustus ini Pak Rudi kasbon kepada Pak Agustus memelihkan rumah ini. Kasbon. Kasbon untuk karyawan. Itu di tanggal 26 Agustus 26 Agustus 2016. Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Sabtu 27 Agustus dibayarkan oleh Pak Agustus untuk semua karyawannya sekitar 8 orang. Gajian. Totalnya 5,3 juta. 27 Agustus dibayar termasuk bondol. Saat itu bondol terakhir bekerja. Dia udah risen, udah capek. Jadi 27 Agustus pulang jam 8. Itu saja. Itu yang bisa kami perlihatkan. Selain ini ada saksi fakta 5 orang pekerja yang barengan sama bondol. Selain itu Pak Agustus juga mengetahui kalau Pegi tanggal 27 Agustus ada di Bandung. termasuk yang punya kos-kosan yang di Cilampeni. Termasuk istri kedua ini yang di Bandung. Itu mengetahui. Dan yang punya kontrakan di Cilampeni pun mengetahui bahwa saat kejadian 27 Agustus 2016 Pegi ada di Bandung. itu saja. Artinya saksi yang akan dihadirkan saksi merengankan ini ya Pak ya kalau dari pihak keluarga Pegi siapa saja Pak? Insya Allah dari pihak keluarga Pegi karena itu akan menghadirkan saksi-saksi diantaranya teman-teman pegawainya Pegi. kedua bagus ketiga Ibu Tuti istri keduanya keempat pemeli kos-kosan Cilampeni Pak siapa? Pak Iset kalau kami tidak bisa menghadirkan itu saksi saya meminta pihak berwenang untuk memanggil yang bersangkutan bila perlu seluruhnya dikonfrontir biar kelihatan titik terangnya. Pak ini kan juga banyak pertanyaan dari publik mengenai bukti yang diampilkan oleh pihak kepolisian di saat ilis Pegi sebagai tersangka kemarin. Ada komentar Pak tersebut hal itu? Bukti apa? Bukti-bukti berupa ijazah dan lain-lain itu sebetulnya sah untuk kemudian menetapkan Pegi sebagai tersangka? Kalau menurut analisa hukum ataupun analisa dari pihak penyidik itu sebagai bukti untuk menjadikan tersangka sah-sah saja silahkan saja. Yang jelas disini perubahan nama dari Pegi kepada Robi di dalam KK dalam KTP di dalam akte tidak ada berubah nama Robi sehingga nama Pegi setiawan berubah Robi saat itu setelah selesai membangun rumah ini pekerja semua pulang ke Cirebon yang tinggal hanya Pegi dan Robi itu adek kandung adek kakak ini anak kandungnya Pak Rudy ngontrak di Cilampeni kebetulan yang punya kontrakan itu sudah tua namanya siapa? Pak Haji Ayat Pak Haji Ayat almarhum sekarang Pak Haji Ayat itu dekat dengan Robi setelah ngontrak dua minggu Robi pulang ke Cirebon Pegi tinggal di kontrakan masih orang tua ini melihat Pegi seolahnya Robi akhirnya dipanggil Robi namanya orang tua panggil Robi akhirnya karena sering Robi sehingga dipanggil Robi itulah masalahnya bukan nama gaul tapi nama orang tua itu yang punya kos-kosan panggilan karena melihat Pegi sama kayak Robi ya jadi itu adek kandung adek kakak itu yang sebenarnya Tidak tidak silahkan masalah penyidikan silahkan itu kewenangan daripada penyidik kita hanya mencoba mencari bukti-bukti dan menggali dari klien kami justru kita bantu nih tolong silahkan analisa sama penyidik itu saja kalau saya bertentangan tidak kewenangan institusi itu karena saya cinta sekali sama polisi ya itu saja harapan mudah-mudahan dengan diklarifikasinya oleh orang tua Pegi melalui saya selaku kuasa hukum mudah-mudahan segera terbuka terjawab semua dari kepenasaran publik dan kalau memang terjadi obstruction of justice terhadap klien kami atau keluarganya silahkan dan cari juga siapa obstruction of justice itu apakah ada oknum saya kembalikan kepada yang berwenang itu saja ok ok ok